Sorotan lain saudara, upaya mempertemukan Prabowo, Mega dan Jokowi masih diupayakan sejumlah pihak, termasuk para aktivis nasional. Sementara saat ini Jokowi tak diundang ke Rakernas PDI Perjuangan yang digelar pekan ini. Puan Maharani, Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, menyalami Presiden Jokowi Dodo. Puan hadir sebagai Ketua DPR dalam Galadiner World Water Forum atau Forum Air Sedunia di Bali Minggu Malam. Momen ini jadi perhatian dikala ada hubungan yang tak lagi harmonis antara Mega dan Jokowi sejak menjelang pemilihan Presiden 2024. Putra Jokowi Gibran Rakaubing Raka menjadi wapres untuk Prabowo Subianto, lawan Ganjar Pranowo yang adalah pilihan Mega sebagai calon Presiden 2024. Jokowi yang kini menjelang akhir masa jabatan dua periode sebagai Presiden, naik karir politiknya sejak menjadi kader Partai Banteng di Solo. Jokowi menitik karir dengan menjadi wali kota Solo selama dua periode lalu menjadi Gubernur Jakarta selama dua tahun. Kini pasca Prabowo Gibran jadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sejumlah pihak berusaha mendekatkan Prabowo dengan Mega yang partainya menjadi penguasa parlemen di Senayan. Tak terkecuali Forum Aktivis Nasional yang digagas Ketua MPR Bambang Susatyo. Bambang ingin para Presiden bertemu untuk rekonsiliasi pasca Pilpres. Mega adalah Presiden Klima RI yang memerintah pada 2001 hingga 2004. Sedang menyiapkan juga memimpikan sebuah forum yang bisa menyatukan Presiden terpilih Pak Prabowo dengan Presiden hari ini dan Presiden-Presiden sebelumnya dalam satu forum. Bicara juga hal yang sama, bicara dengan masa depan bangsa. Menunjukkan kepada rakyat, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita, para pemimpin kita, itu hidup dalam harmoni. Selain Presidennya yang ingin dirujukan adalah para Capresnya yang bertarung sengit di Pilpres 2024. Saya dan para aktivis dari Forum Aktivis Nasional sedang menyiapkan menginisiasi suatu pertemuan rekonsilasi yang ingin menyatukan dalam satu forum 01, 02, 03, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar untuk membicarakan masalah-masalah terkait masa depan bangsa. Konsultasi sudah selesai dan sudah saatnya kita bergadang dengan tangan membangun bangsa ini dengan bergotong royong. Merujukan para tokoh, terutama Mega dan Prabowo dan Mega dengan Jokowi sudah berulang kali dilakukan. Terakhir, Ketua Tim Sukses Prabowo Gibran, Roslan Roslani, sudah menemui Mega pada saat halal-bihalal lebaran. Saat itu, usai pertemuan diharapkan pertemuan terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa hasil Pilpres. Jadi ini murni, silaturahim dalam rangka Idul Fitri, saling maaf-memaafkan dan tidak ada hal-hal yang terkait dengan politik kekuasaan. Tapi politik itu sebagai kehidupan, itu dibahas. Ada jemuan khususnya nggak mas, buat Pak Roslan tadi dari Ibu Mega gitu? Ya semua sama, terakhir Ibu nawarin kalau mau minum kopi, teh, akhirnya Mas Roslan lebih memilih teh. Tapi hingga kini belum ada tanda-tandanya. Meski berulang kali ditegaskan politikus PDI Perjuangan, bahwa tak ada masalah hubungan Mega dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Cermin hubungan yang memburuk antara Mega dan Jokowi ada di saat rapat kerja nasional partai yang tak lagi mengundang Jokowi. Padahal Rakenas membahas hal-hal strategis dan posisi politik PDI Perjuangan pasca Pilpres. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDI Perjuangan, kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakenas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyebukkan diri dan Pak Komar pasti tidak setuju. Meski jadi lawan di 2019, Mega dan Prabowo bertemu pasca Pilpres. Hingga Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Jokowi 2019-2024. Tim Liputan, Kompas TV